Assalamualaikum bertemu lagi dengan saya Trikaidi dan ini adalah alarm mati listrik sederhana dengan sumber tegangan USB. Alarm ini akan berbunyi apabila terjadi mati listrik. Selain bunyi, alarm ini juga dilengkapi dengan lampu indikator. LED jauh adalah tanda bahwa listrik PLN hidup yang nantinya akan berpindah ke LED merah ketika terjadi mati listrik. Sekarang saya akan simulasikan dengan menurunkan MCB. Setelah menonton video ini, jangan lupa memberikan ulasan di kolom komentar. Karena komentar teman-teman adalah energi untuk saya dalam membuat video-video baru. Baik, langsung saja kita simak cara membuat alarm mati listrik. Dan ini adalah bahan-bahan yang perlu disiapkan untuk membuat alarm mati listrik. Komponen utama pada proyek ini adalah rangkaian buzzer dari ICNE555 yang sudah kita buat pada video sebelumnya. Yang mana saat rangkaian terhubung ke sumber tegangan, buzzer akan berbunyi beep berulang-ulang. Kamu bisa membuat modul buzzer ini pada link yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Komponen kedua adalah sebuah relay dengan tipe HRS 4H. Relay ini mempunyai 5 kaki atau 5 pin yang beroperasi pada tegangan 5V. Yang ketiga adalah 2 buah LED merah dan hijau yang sudah diberikan resistor dengan nilai 330 ohm. LED ini digunakan sebagai lampu indikator. Dan proyek ini menggunakan 2 sumber tegangan. Yang pertama adalah menggunakan charger HP dan yang kedua menggunakan baterai dengan tipe 18650. Kali ini baterai yang saya gunakan adalah baterai bekas powerbank. Jika semua bahan sudah siap, langsung saja kita eksekusi. Pertama adalah menghubungkan positif dan negatif kabel USB ke coil relay, yaitu pin 85 dan pin 86. Selanjutnya menghubungkan LED hijau pada pin yang sama. Pastikan polaritas LED sesuai, yaitu anoda ke positif USB dan kathoda ke negatif USB. Pada kondisi ini, jika USB dihubungkan ke sumber tegangan, maka relay akan aktif bersamaan dengan hidupnya LED hijau. Selanjutnya, hubungkan kutub positif baterai ke pin COM relay. Dan kutub negatif baterai ke input tegangan negatif rangkaian buzzer. Kemudian, hubungkan input tegangan positif rangkaian buzzer ke pin NC relay. Pada kondisi ini, rangkaian buzzer akan aktif. Yang terakhir, hubungkan LED merah ke input tegangan rangkaian buzzer, supaya saat rangkaian buzzer aktif, LED merah ikut menyala. Wiring rangkaian alarm mati listrik sudah selesai. Sekarang, mari kita kemas pada box elektronik yang berukuran 3x4 inci. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati alarm sudah bekerja dengan baik yaitu alarm berbunyi ketika terjadi mati elektrik atau saat charger kehilangan sumber tegangan jika dirasa bunyi buzzer ini kurang keras kamu bisa menggunakan buzzer yang lebih besar dan posisi buzzer bisa diletakkan di luar box baik itu saja video hari ini tentang cara membuat alarm mati listrik sederhana jika memungkinkan di video selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip dan cara kerja rangkaian ini jadi jangan lupa nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi semoga bermanfaat sampai jumpa di tutorial berikutnya terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum